Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya Kiai Haji Maruf Amin, Wakil Presiden, dijuluki oleh Bem Unes sebagai The King of Silence Bener gak sih? Kalau kita lihat ya, ya enggak lah, ya enggak Mungkin mereka jarang nonton TV, kurang baca berita ya Yahi Maruf Amin itu sering sekali ya terdengar berita dan lain sebagainya, bergerak ya Yang itu bisa jadi mereka tidak memantau Ya, kalau dibilang King of Silence, rajanya diam Tidak ya, tidak, ini kita bantah ya, kita bantah Nah, kita lihat juga beritanya dari jurubicara Wakil Presiden Yahi Maruf Amin, Mas Duki Baydowi Menegaskan bahwa orang nomor 2 di Indonesia itu selama ini terus bekerja menangani pandemi dan urusan pemerintahan lain Tanpa perlu diumumkan ke masyarakat luas ya Atau masyarakatnya yang enggak ngerti lah ya, enggak ngerti Jadi, jangan kemudian mengglaim, menuduh Ya, cuma wapres cuma diem aja Ya enggak, tetap kerja ya Hal itu ia sampaikan saat merespon Bem KM Unes yang menjuduki Yahi Maruf Amin sebagai The King of Silence atau Raja Diam Ya, buat apa nanggapi yang begitu, enggak perlu ditanggapi Kan gini, orang bekerja enggak harus diumumkan Yahi Maruf terus bekerja, ada rapat, ada koordinasi, jalan terus Ya, itu yang dikatakan oleh Cubir Wapres Mas Duki menyatakan koordinasi Wapres dengan Presiden Joko Widodo dan para Menteri Kabinet selama ini berjalan baik Yang menegaskan Wapres ikut serta dalam berbagai rapat dan perencanaan pemerintah mengenai penanganan pandemi Dan itu perkara dimuat dan tidak dimuat, itu urusan lain Yang penting kerja aja, buat kita kerja aja Ya memang ya, ada yang dimuat oleh media Ya, tetapi mereka yang orang-orang Bem ini ya mungkin tidak paham Tidak tahu, tidak melihat, tidak baca Saya sering kok ini kan, kita kan sering di channel ini bikin berita-berita Banyak sekali bertobaran ya Hampir tiap hari ada berita tentang Kihaji Maruf Amin Nah, terus kalau ini kayaknya pengen tenar aja Kok ngomong King of Silence gitu loh Kok bisa gitu loh Orang di grup-grup, mohon maaf ya Di WA itu sering ya ada webinar, zoominar ya Yang itu kemudian, apa namanya Kata pembukanya, itu sambutannya dari Beliau Kihaji Maruf Amin Ada gitu loh Kok dibilang King of Silence dikiranya nggak gerak Wah, ini salah banget para pemirsa ya Beliau juga ikut rapat kabinet Tadi dikatakan oleh Pak Baidowi ya Pak Mas Duki Bedowi juga dikatakan beliau WAPRES juga ikut rapat Koordinasi dengan para menteri dan lain sebagainya ya Kita baca lanjut Mas Duki menegaskan bahwa WAPRES selama ini Tak memiliki kewenangan eksekusi kebijakan Yang mengatakan kewenangan itu berada di tingkat kementerian atau lembaga negara Tugas WAPRES Hanya melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga Terkait berbagai rencana kebijakan WAPRES juga melakukan koordinasi Hingga melaksanakan tugas ke negaraan yang dilimpahkan oleh Presiden Itu semua sudah dikerjakan baik oleh WAPRES Terima kasih Ya ini bagus sekali Kita jadi tahu infonya Ya kan Gitu Jadi bukan hanya Apa namanya Nudu ngeklaim Sana sini Wah ini nggak banget ya Saya kira mahasiswa itu kritis Ternyata nggak juga Ternyata kurang baca dan kurang nonton Ya Makanya banyakin baca Banyakin nonton Nontonnya nonton berita Jangan nonton dracor Gitu ya Sebelumnya Bemunes menjuluki Yai Maru sebagai King of Silent Karena orang nomor 2 Saya itu nilai tak mengisi kekosongan Peran yang seharusnya bisa dijalankan oleh Presiden Jokowi Saat masa pandemi Nggak Nggak banget ya Mereka Ya tadi saya katakan tadi ya Kurang baca dan kurang nonton Saya kira mahasiswa sejaman sekarang Kayaknya kurang kritis ya Kayak seolah-olah mau kritis Tapi arahnya salah gitu loh Jadinya terkesan malah lucu Jadinya terkesan malah Gampang dibatahkan argumennya Ya kan saya juga pernah jadi mahasiswa gitu ya Ya ngertilah Kalau argumennya kayak gitu Alah aduh kurang banget ya Cuma menjuluki-menjuluki dan lain sebagainya Ya itu enggak Enggak banget lah Enggak banget ya Jadi para pemirsa ya Ini adalah Bentuk Bagaimana kita Melihat ya Bahwa Ada Mungkin Anak-anak muda jaman sekarang Kurang baca Kurang nonton berita Yang mana mereka Ya gampang sekali untuk mengklaim Wapres Bagi King of Silent Lu ini apa maksudnya Jadi Buat para pemirsa Insya Allah pemirsa ya Karena ini channel yang paling bermanfaat Di atas muka bumi ini Pemirsa disini pasti adalah Pemenonton yang cerdas Yang Awasannya luas ya Sering saya beritakan di berita-berita disini Ya Banyak sekali Ya Maruf Amin Beberapa kali Banyak video tentang beliau Yang kita ulas Yang kita Apa namanya Renungkan Kita berikan Argumen-argumennya ya Dan ini menjawab Ya sekaligus Membantah Apa yang dituduhkan oleh Para mahasiswa itu Yang menjuluki Giaji Maruf Amin Adalah sebagai King of Silent Jadi mereka Rasanya Enggak pas Enggak pas Jadi kalau mau kritis Kritis yang benar Jangan kritis Kalau salah 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 arah Ya sudah Para pemirsa Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih